Kita beralih ke informasi lainnya. Kejari Kabupaten Banjar musnahkan barang bukti hasil kejahatan yang sudah inkrah di pengadilan negeri, Kamis Pagi. Mayoritas barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil dari kasus narkotika. Sebanyak 125 gram sabu-sabu dimusnahkan dengan cara dilarutkan dalam cairan deterjen oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar bersama unsur pimpinan daerah Kamis Pagi. Selain barang bukti sabu, sebanyak 796 dextrometropan, 13 obat zenit, dan ribuan obat herbal tanpa izin juga turut dimusnahkan. Kejari Kabupaten Banjar mengatakan barang bukti yang dimusnahkan ini berasal dari 157 kasus yang sudah inkrah. Hari ini kita harus memusnahkan barang bukti, dimana sampai tadi bahwa barang bukti yang dimusnahkan hampir 8% jenisnya pertara dari pertaraan narkotika. Ini dua tahun terakhir, pertaraan dua tahun terakhir, dan ini pemusnahan berbukti yang kedua. Di tahun 2022 ini ya? Ya. Pemusnahan ini merupakan barang bukti kejahatan dalam dua tahun terakhir. Dari Kabupaten Banjar, Sayri Ainus melaporkan. Bersambungan 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 B